hai oke jumpa kembali di pagi hari ini kita kedatangan untuk memperbaiki kompresor yang pada awalnya adalah macet ya ini macet jadi di apa namanya kalau kita cek ya kita tes itu masih jadi kondisi masih bagus ya kita akan mencoba mengecek dulu kita akan tes cek 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 dulu oke yang belum bergabung Mari bergabung ya ke saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dipanteng terus di channel saya yaitu dengan cara tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya enggak ketinggalan video-video dari saya Oke disini kita akan langsung saja untuk mengetes disini ya Apakah ini masih bagus ya hai oke ternyata masih bagus untuk gulungannya Oh iya masih bagus ya tidak shot ya Oke ini gulungannya tidak tidak shot ya teman-teman jadi coba kita akan mengganti ini P apa namanya PTC ya PTC sama overloadnya ini coba kita ganti ini yang asalnya karena nah disini ini PTC ini cabutan juga untuk overloadnya ini tapi untuk PTCnya ini baru jadi disini kita akan mencoba untuk ini saja langsung dites saja apakah berhasil ya mudah-mudahan berhasil Hai nanti kalau memang tidak berhasil nanti akan kita goncang atau kita pancing nanti dengan kapasitor ya tapi kalau berhasil Alhamdulillah hai 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 Oke coba kita colok langsung ke listrik ya kita akan coba saja dulu Oh mantap 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 temen-temennya nah ini kuat sekali semburannya masih macet Hai kadang-kadang macet ya ini oke jadi seperti itu kemungkinan ini perlu kita pancing dulu pakai yang ini ya hai 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 nah ini oke mantap ya Nah kuat ya oke artinya kompresor ini sudah bagus ya ternyata kerusakannya kemungkinan ada di sini PTCnya sini jadi di PTCnya mungkin sudah aus ya sudah rusak jadi kita mengganti ini yang asalnya juga ini jadi seperti itu jadi apabila kalian mungkin ada kendala seperti itu untuk kompresornya macet ya jangan dulu untuk diganti ataupun dibuang yaitu kita langkah utama adalah mengganti dulu ya kita ganti dulu ini PTC sama overloadnya kita ganti yang baru jika misalkan diganti yang baru tidak mau jadi coba dipancing dengan kapasitor ya seperti itu supaya ada tenaga dari kompresornya dari dinamonya seperti itu tapi ternyata ini Alhamdulillah sudah menyala normal ini dan tidak harus digedok-gedok ataupun dibilah seperti itu ya dan Alhamdulillah dengan cara kita mengganti daripada PTCnya ini sama overload ini sudah normal kembali ya seperti itu ternyata sangat mudah sekali untuk memperbaiki kompresor dengan kendala macet ya ya intinya banyak langkah lah seperti itu banyak langkah-langkah yang istilahnya harus kita coba ya seperti itu dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat jadi buat teman-teman semuanya jangan buru-buru untuk diganti ya seperti itu kalau kita lihat dinamonya masih bagus seperti itu tidak aset ataupun tidak konslet nah jadi bisa diperbaiki terlebih dahulu oke mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa ya di subscribe channel saya untuk mendukung channel saya mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa membantu kalian semuanya di sini kita akhiri dulu ya nanti akan kembali ke video berikutnya untuk pemasangan ini ya pemasangan daripada kompresor ini Oke dari saya sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh